Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua apa kabar Nah seperti biasa pagi ini Saya setiap pagi kelirin dulu di kebun sebelum melakukan aktivitas Dan aktivitas hari ini adalah pemetikan kacang panjang yang ke 22 kali Tapi disini saya tidak akan membahas tentang pemetikan dan hasil ya Nanti kita bahas di video yang lain Kalau sekarang saya lebih tertarik untuk memberikan tutorial tentang penyemprotan kacang panjang yang baik dan benar Seperti apa penyemprotan yang baik dan benar itu Teman-teman simak sampai habis videonya ya Pertama obat yang digunakan harus bagus Kalau saya menggunakan emasel Kedua cara penyemprotan atau waktu penyemprotan yang tepat itu Lakukan di pagi hari teman-teman Di saat bunga kacang panjang lagi terbuka Nah disitu pas lagi terbuka kita semprot Kita masukkan obat ke dalam bunga Nah disitulah aman atau pengendalian ulat itu sudah benar Karena ulat kacang panjang masuknya itu ketika bunga terbuka Jadi kalau kita sudah menyemprotkan berbarengan dengan telur ulat ke dalam bunga Sudah dipastikan ketika bunga tertutup Telurnya netes sudah ada obat yang kita semprotkan dan larvanya bisa mati Dan menjadikan buah kacang panjang kita ini menjadi lebat Karena setiap bunga menghasilkan buah teman-teman Seperti kacang panjang saya ini Walaupun sudah tua di musim kemarau kekurangan air Tapi buahnya masih berjenjang Tetap terjaga dikarenakan setiap penyemprotan dilakukan Yaitu di pagi hari ya Nah seperti itu Jadi teman-teman mulai sekarang untuk yang tanam kacang panjang Penyemprotannya kalau biasa melakukan di sore hari atau malam hari Itu sebaiknya dirubah ganti dengan waktu pagi-pagi ya Karena pagi-pagilah yang sangat efektif untuk membasmi ulat Karena ulat kacang panjang itu tumbuh awalnya itu dari bunga Bukan nempel di buah lalu netes jadi ulat Setelah itu melubangi kacang bukan Itu kacang panjang berasal dari bunga dulu Kalau bunganya terkendali Sudah dipastikan Bunganya itu bakal menyisakan buah Dan bisa kita petik hasilnya Begitu Mudah-mudahan tutorial cara penyemprotan kacang panjang ini Bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya yang bertani kacang Yang kebingungan Melihat kacang panjang ya Apa namanya bunganya lebat Ketika itu Setelah terbuka lalu menutup Bunganya rontok itu sudah dipastikan Cara penyemprotannya yang tidak benar Nah inilah hasil penyemprotan Penyemprotan seperti yang saya bilang tadi di awal ya Buahnya mulus Tidak ada satupun Lobang bekas ulat di buah kacang panjang ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Demi tetap mendapatkan notifikasi dari video-video Opantawek Saya Opantawek Pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton